Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Jumpa lagi dengan channel saya Lingkaran Boda Kali ini kembali saya akan berbagi informasi menarik Peringkat kesembilan Jadi posisi maksimal persik kediri di akhir musim ini Liga 1 musim ini tinggal menyisakan satu pekan lagi Melihat kelas main sementara persik kediri hanya bisa memaksimalkan posisi di peringkat kesembilan Capaian tersebut bisa terjadi dengan syarat macan putih menundukkan Bali United Sementara rivalnya kalah dari tim lain Saat ini persik menduduki peringkat kesepuluh dengan rayan 39 poin Nilai tersebut sama dengan milik persita Tangerang Yang berada satu strip di bawahnya Anak-anak kediri unggul head-to-head dari pendekar Cisa Dane Julukan persita Tangerang Sementara di atas persik ada Madura United dengan mendulang 41 poin Persik tidak akan mampu mengecat perolehan nilai persija Jakarta Yang menempati peringkat kedelapan Macan Kemayoran sudah mengantongi 43 poin Karena itu tim kebanggaan warga kota Tahu itu Hanya bisa mengkudeta Laskar Sabeh Krab Julukan Madura United Di peringkat kesembilan itu Posisinya maksimal yang bisa dicapai persik di musim ini Saratnya persik wajib menang melawan Bali United Di bekan ke-34 Sementara Madura United menelan kekalahan dari persik kabus 1973 Dengan skenario tersebut Persik memiliki 42 poin di akhir musim Namun jika kalah atur Felix Silva Bisa terdepak dari posisi 10 besar Pelatih Jeffiro K mengaku optimis timnya bisa bertahan di 10 besar Meskipun sebenarnya persik juga menggantungkan hasil pertandingan dari tim lain Tentu saja peluang itu masih terbuka Kami akan memaksimalkan dengan merebut poin penuh Di bekan terakhir ungkapnya Melihat permainan persik saat bersuah persik Bandung Peluang untuk mengalahkan Bali United bukan tidak mungkin terjadi Apalagi Serdadu Tridatu sebenarnya sudah tidak membutuhkan tambahan poin lagi Mereka sudah memastikan gelar juara musim ini Di bekan ke-33 Karenanya Bali United diprediksi akan menurunkan pemain pelapis di bekan pemungkas Itu kesempatan bagi persik Untuk menundukkan tim asal Pulau Dewuata Roka mengatakan timnya hanya ingin fokus di liga terakhir Dia tidak mau terpengaruh dengan suasana yang dialami Bali United Saya selalu meminta anak-anak untuk fokus dengan tim sendiri Itu yang membuat kami bisa mengeluarkan performa terbaik di liga 1 Ungkap pelatih asal Cili itu Saat melawan Wong Bandung Persik memang bermain sangat baik Mereka terus menekan sepanjang pertandingan Sayang beberapa peluang gagal dimanfaatkan menjadi sebuah gol Sekian informasi untuk kali ini Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe Biar saya terus bisa memberikan informasi terbaru Seputar Persik Kediri Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya